disini saya menggunakan 2 warna benang warna ungu dan warna abu untuk yang warna ungu sendiri saya menghabiskan 130 gram dan yang warna abu 20 gram dan untuk hakpennya disini saya menggunakan hakpen ukuran 3 kemudian ada korek untuk memutuskan benangnya lalu ada jarum tapestry langkah awal buat slip knot kemudian 30 rantai 29 30 setelah mendapat 30 rantai kemudian kita tambah 1 rantai lalu kita akan mengisi 1 single crochet di lubang sebelumnya atau di lubang rantai yang ke 30 lalu di lubang-lubang berikutnya juga kita isi dengan 1 single crochet sampai ujung nah ini lubang terakhir nah ini lubang terakhir lalu kemudian buat 1 rantai kemudian dibalik kita isi masing-masing lubang rantai dengan 1 single crochet hingga ujung nah selanjutnya kita akan membuat single crochet bolak-balik mencapai tinggi yang kita inginkan nanti kita akan bertemu di baris yang terakhir jadi nanti setelah sampai ujung sampai sini kita buat 1 rantai lalu kita akan buat single crochet bolak-balik hingga tinggi yang kita inginkan nanti kita akan bertemu di baris yang terakhir nah teman-teman ini punya saya sudah tinggi ya ini kita buat hingga sampai beberapa baris hingga total lubang tepi alasnya ada 6 lubang ya kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6 ya jadi lubang tepi alasnya kita buat 6 lubang karena disini untuk membuat motifnya kita butuh kelipatan 6 ya lalu selanjutnya kita isi masing-masing lubang keliling dengan 1 single crochet namun di setiap ujungnya ya ada 4 1 2 3 4 itu kita isi dengan 2 single crochet atau increase kita lanjut untuk ujung yang pertama ini kita isi terakhiran ya kita langsung mengisi lubangnya di lubang berikutnya kita isi masing-masing lubang dengan 1 single crochet keliling 1 2 3 4 dan ini ya ujung yang pertama yang pertama kita isi ujung ini dengan 2 single crochet atau increase 1 2 lalu lanjut masing-masing lubang dengan 1 single crochet sampai bertemu di ujung lagi nah ini sudah sampai di ujung yang kedua kita isi ujung lubang ini dengan 2 single crochet atau increase 1 2 lalu lanjut mengisi masing-masing lubang dengan 1 single crochet kemudian nanti ujung ini kita isi dengan 2 single crochet lalu lanjut masing-masing dengan 1 sc kemudian nanti kita bertemu di awalan ya disini nah ini sudah bertemu di ujung alas yang terakhir ya atau yang awalan tadi kita isi lubang ujung ini dengan 2 single crochet atau increase 1 2 nah seperti ini hasilnya untuk alas dan fondasi yang pertama ya selanjutnya kita akan membuat fondasi yang kedua tapi sebelumnya kita hitung dulu jumlah rantainya sudah genap dengan kelipatan 6 atau belum ya jika belum maka teman-teman bisa kurangi atau tambah ya nah kebetulan ini tadi sudah sekalian saya hitung jumlahnya sudah genap dengan kelipatan 6 ini ada 72 rantai ya jika dibagi dengan 6 maka hasilnya 12 jadi genap ya selanjutnya kita akan mengisi di bagian satu serat ini ya di bagian satu serat ini bagian back loop ya teman-teman kita isi masing-masing lubang dengan satu single crochet bagian back loop kita isi keliling hingga nanti bertemu di awalan lagi ya nah sudah sampai di fondasi kedua akhir lalu selanjutnya kita memasuki fondasi yang ketiga ya masuk di fondasi ketiga kita isi masing-masing lubang sama seperti di baris kedua fondasi kedua dengan satu single crochet namun kita isinya seperti biasa ya single crochet seperti biasa ya bukan back loop kita isi masing-masing lubang dengan satu single crochet hingga nanti bertemu di awalan lagi ya disini nah teman-teman ini sudah sampai di fondasi ketiga akhir ya lalu selanjutnya disini saya akan membuat motifnya langsung saja ya terlebih dahulu buat satu single crochet kemudian tiga rantai lalu kita lompati dua lubang sc satu dua kita masuk di sc ketiga buat satu single crochet kemudian tiga rantai lalu kita lompati dua lubang sc satu dua masuk di lubang ketiga buat satu sc kemudian tiga rantai kita lompati dua lubang satu dua masuk di lubang ketiga buat satu sc buat lagi tiga rantai lompati dua lubang masuk di lubang ketiga buat satu sc kita ulangi memutar membuat seperti ini ya hingga bertemu di sc yang pertama ini disini kita lanjut tiga rantai yang terakhir lalu buat single crochet di single crochet yang pertama kita buat tadi ya di baris sebelumnya buat satu sc nah untuk motif baris pertama seperti ini hasilnya lalu lanjut kita menuju di baris berikutnya kita slip stitch di lubang rantai yang pertama ini ya kita slip stitch kemudian satu rantai lalu masuk di lubang tiga rantai yang pertama ini buat satu single crochet kemudian di lubang tiga rantai berikutnya kita buat tujuh double crochet pada satu lubang ya satu dua tiga seperti ini setelah tujuh double crochet lalu di lubang rantai berikutnya buat satu single crochet nah seperti ini kemudian lubang tiga rantai berikutnya buat tujuh double crochet berikutnya 7 lalu satu single crochet di lubang berikutnya tiga rantai berikutnya kemudian tujuh double crochet di lubang tiga rantai berikutnya sukses 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 di single crochet awalan lagi nah ini sudah sampai di akhir baris ya sudah membuat tujuh double crochet lalu selanjutnya slip stitch di single crochet awalan nah untuk motif yang dihasilkan seperti ini jadinya ya teman-teman kemudian masuk di baris ketiga kita akan buat slip stitch di bagian back loop ya di sini tiga kali slip stitch 1 2 3 kita buat slip stitch di double crochet pertama kedua dan ketiga bagian back loop ya kemudian kita akan mengganti warna benang dengan warna abu ya dengan posisi benang sudah diikat seperti ini disimpul lalu kita masukkan ke hakpen kemudian kita tarik seperti ini lalu buat satu rantai kemudian buat satu single crochet di double crochet keempat ya satu dua tiga empat nah seperti ini kemudian buat tiga rantai lalu kita buat tiga double crochet tidak selesai di single crochet yang tengah ya di perbatasan antara dua motif kerang satu satu dua tiga setelah mendapat tiga double crochet together atau double crochet tidak selesai lalu keluarkan kemudian semuanya kemudian buat lagi tiga rantai kemudian kemudian satu single crochet di lubang double crochet keempat satu dua tiga empat ya seperti ini kemudian ras$3 kemudian tiga rantai lalu tiga double crochet tidak selesai di single crochet yang ini ya di tengah tengah antara dua motif kerang satu dua tiga setelah mendapat tiga dc tidak selesai lalu keluarkan semuanya kemudian tiga rantai lalu single crochet di double crochet keempat satu, dua, tiga, empat disini ya kemudian tiga rantai lalu buat lagi tiga dc tidak selesai di lubang single crochet yang tengah satu dua tiga kemudian keluarkan semuanya nah seperti ini untuk motif yang dihasilkan kita ulangi membuat pola yang sama memutar hingga bertemu di awalan lagi kita lanjut nah sudah sampai di tiga rantai yang terakhir lalu kita buat tiga dc tidak selesai di lubang yang terakhir ya disini satu dua tiga lalu keluarkan semuanya kemudian kemudian buat lagi tiga rantai kemudian slip stitch di lubang single crochet yang pertama disini kita buat slip stitch nah untuk motif yang dihasilkan seperti ini kemudian langkah berikutnya baris berikutnya kita akan buat slip stitch di lubang rantai pertama kita buat slip stitch kemudian kita ganti warna benangnya dengan warna ungu ini belum kita lepas ya masih nyambung kita masuk ke sini kemudian satu single crochet di lubang tiga rantai yang ini kemudian buat tiga rantai satu dua tiga lalu satu single crochet di lubang tiga rantai berikutnya kemudian tiga rantai kemudian satu single crochet di lubang tiga rantai berikutnya lalu tiga rantai satu dua tiga kemudian satu SC di lubang berikutnya kemudian tiga rantai lalu satu SC di lubang berikutnya kemudian tiga rantai lalu satu SC di lubang berikutnya nah kita ulangi seperti ini hingga memutar bertemu di awalan lagi disini disini akan saya lanjut nah sudah sampai di lubang yang terakhir dan sudah membuat tiga rantai saatnya kita tutup dengan slip stitch di SC yang pertama ini disini nah seperti ini untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini lalu berikutnya kita memasuki baris ke lima ya memasuki baris kelima kita slip stitch di rantai yang pertama ini kemudian satu rantai kemudian satu single crochet di lubang tiga rantai yang pertama ini kemudian 7 double crochet di lubang berikutnya tiga rantai berikutnya satu dua setelah mendapat 7 double crochet lalu satu SC di lubang berikutnya tiga rantai ini ya satu kemudian 7 double crochet di lubang tiga rantai berikutnya berikutnya tujuh setelah tujuh double crochet lalu satu SC di lubang tiga rantai berikutnya kemudian tujuh DC di lubang tiga rantai berikutnya kita ulangi membuat seperti ini memutar hingga bertemu di awalan lagi ya di sini nah ini sudah sampai di lubang yang terakhir dan saya sudah membuat tujuh double crochet lalu selanjutnya slip stitch di rantai pertama nah selanjutnya kita akan ulangi motif yang sama seperti di baris-baris sebelumnya ya di sini saya akan beri contoh kita slip stitch dulu sebanyak tiga kali ya di double crochet satu, dua, tiga di bagian back loop satu dua tiga kemudian setelah itu kita akan mengganti benangnya dengan benang warna abu kait kait lalu buat satu rantai kemudian satu SC di double crochet yang keempat seperti ini seperti ini lalu buat tiga rantai satu dua tiga tiga kemudian kemudian tiga DC tidak selesai di lubang yang tengah ini ya di single crochet yang tengah satu dua tiga setelah mendapat tiga DC tidak selesai lalu keluarkan semuanya kemudian tiga rantai lalu satu single crochet di lubang DC yang keempat lalu tiga rantai kemudian tiga DC tidak selesai di single crochet tengah-tengah satu dua tiga lalu keluarkan semuanya buat lagi tiga rantai kemudian SC di double crochet yang keempat kemudian tiga rantai lalu tiga DC tidak selesai di single crochet yang tengah satu dua tiga setelah mendapat tiga DC tidak selesai keluarkan nah seperti ini kita ulangi membuat seperti ini mengelilingi ya hingga memutar bertemu di awalan lagi kita lanjut nah teman-teman ini sudah sampai di lubang rantai yang terakhir kemudian saya sudah buat tiga rantai lalu kita akan slip stitch di single crochet yang dibuat sebelumnya ini nah selanjutnya kita akan ulangi motif yang sama di baris-baris sebelumnya ya nanti kita akan bertemu di baris yang terakhir disini kita lanjut seperti ini kemudian ganti benangnya dengan warna ungu lalu buat satu rantai kemudian satu single crochet di lubang tiga rantai ini ini lalu kemudian buat tiga rantai lalu satu single crochet di lubang berikutnya disini kemudian tiga rantai lalu satu single crochet di lubang berikutnya kemudian tiga rantai lalu satu single crochet di lubang berikutnya nah ini sudah sampai di baris terakhir sudah membuat tujuh double crochet lalu disini kita akan slip stitch di single crochet yang pertama ini disini nah seperti ini untuk hasil tasnya seperti ini ya teman-teman kemudian disini kita putus benangnya menggunakan korek lalu rapi-rapikan disini saya sudah membuat penutup tas seperti ini ya untuk dipasangkan disini seperti ini ini cara membuatnya itu langkah awal kita buat sembilan rantai kemudian masuk di rantai sebelumnya masuk di rantai ke delapan buat satu single crochet sampai ujung lalu buat lagi satu rantai kemudian membuat single crochet masing-masing lubang sampai ujung lalu buat lagi satu rantai kita membuat single crochet bolak-balik sampai panjangnya 7 cm seperti ini kemudian disini saya juga membuat tali ulir seperti ini untuk tutorialnya teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya linknya nanti akan saya taruh di atas tali ulir sebanyak dua buah untuk dipasang di sini bagian depan dan belakang kemudian saya juga buat tali selempang untuk tutorial membuat tali selempang ini teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya linknya saya taruh di atas atau di deskripsi oke selanjutnya kita akan pasangkan tali-talinya ini dan penutup tasnya di badan tasnya ini nah untuk cara pemasangannya seperti ini ya teman-teman kita pasang menggunakan jarum tapestry oke terima kasih kemudian langkah selanjutnya saya akan pasang kancing magnetnya disini ya selanjutnya kita pasang tali ulirnya kita pasang seperti tadi ya menggunakan jahit manual seperti ini nah teman-teman seperti ini ini sudah saya pasang menggunakan jarum tapestry ya untuk tali handle-nya lalu ini kancing hiasnya juga sudah saya pasang disini menggunakan jahit biasa ya jahit manual karena ini bentuknya seperti ini ada lubangnya jadi bisa dijahit langsung ke sininya menggunakan benang ini juga ya benang poli kemudian selanjutnya kita bisa gunakan kita eh ini belum saya rapikan ya teman-teman ini dirapikan dulu seperti ini nah kemudian ini bisa di untuk tali selempangnya tinggal dikaitkan saja disini ya teman-teman nah seperti ini untuk hasil tasnya semoga videonya bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati